Berikut akan kami sajikan prediksi soal asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan bidang bimbingan konseling. Semoga soal-soal berikut dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 1. Upaya membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. A. Fungsi pemahaman. B. Fungsi pencegahan. C. Fungsi pengetasan. D. Fungsi advokasi. Jawabannya adalah D. Fungsi advokasi. 2. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku agama, dan stasis sosial ekonomi. A. Prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. B. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. C. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. D. Prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Jawabannya adalah D. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. 3. Layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan berkenaan dengan A. Pengembangan kondisi kehidupan efektif sehari-sehari KES B. Pengembangan kondisi kehidupan efektif sehari-sehari yang terganggu K. C. Pengembangan kehidupan pribadi D. Pengembangan kehidupan sosial Jawabannya adalah A. Pengembangan kondisi kehidupan efektif sehari-sehari KES 4. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu merupakan dari prinsip-prinsip A. Konseling B. Program C. Bimbingan D. Layanan Jawabannya adalah B. Program 5. Mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri merupakan ciri individu yang sesuai dengan A. Asas kegiatan B. Asas keterbukaan C. Asas kesukrealaan D. Asas kemandirian Jawabannya adalah D. Asas kemandirian 6. Asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik konseli, yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan kegiatan bimbingan dan konseli A. Asas kemandirian B. Asas kekiknian C. Asas kegiatan D. Asas keterbukaan Jawabannya adalah C. Asas kegiatan 7. Bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik A. Bidang pengembangan kehidupan pribadi B. Bidang pengembangan kehidupan sosial C. Bidang pengembangan kemampuan belajar D. Bidang pengembangan karir Jawabannya adalah A. Bidang pengembangan kehidupan pribadi 8. Membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, madrasah, dan objek-objek yang dipelajari untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru A. Layanan informasi B. Layanan orientasi C. Layanan penempatan penyaluran D. Layanan penguasaan konten Jawabannya adalah B. Layanan orientasi 9. Tujuan layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi yang paling dominan dan paling langsung diemban layanan informasi A. Fungsi pemahaman B. Fungsi pencegahan C. Fungsi pengetasan D. Fungsi advokasi Jawabannya adalah A. Fungsi pemahaman 10. Pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh anggota kelompok pada tahap kegiatan lebih lanjut dalam kegiatan kelompok A. Tahap pembentukan B. Tahap peralihan C. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal adalah 1. Sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling ditambah pendidikan profesi konselor Kualifikasi ini tertera dalam A. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 B. Permendiknas nomor 14 tahun 2007 C. Permendiknas nomor 27 tahun 2007 D. Permendiknas nomor 27 tahun 2008 Jawabannya adalah D. Permendiknas nomor 27 tahun 2008 12. Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan bagian dari kompetensi A. Menguasai teori dan praksis pendidikan B. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku Konseli C. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam Jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan D. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja Jawabannya adalah A. Menguasai teori dan praksis pendidikan 13. Menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustasi bagian dari kompetensi A. Pedagogik B. Kepribadian C. Sosial D. Profesional Jawabannya adalah B. Kepribadian 14. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi A. Kompetensi pedagogik B. Kompetensi kepribadian C. Kompetensi sosial D. Kompetensi profesional Jawabannya adalah B. Kompetensi kepribadian 15. Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli A. Kompetensi pedagogik B. Kompetensi kepribadian C. Kompetensi sosial D. Kompetensi profesional Jawabannya adalah D. Kompetensi profesional 16. Jika seorang siswa menangis karena mendapat menstruasi yang pertama, berarti siswa tersebut mengalami masalah akibat perkembangan A. Sihis B. Fisik C. Emosi D. Sosial Jawabannya adalah B. Fisik 17. Akibat perubahan fisik pada remaja termasuk tanda perubahan A. Sekunder B. Primer C. Tertiat D. Sampingan Jawabannya adalah B. Primer 18. Perubahan fisik pada remaja dapat menyebabkan perilaku kecuali A. Percaya diri B. Canggung C. Emosional D. Mengisolasi diri Jawabannya adalah A. Percaya diri 19. Akibat dari perbahan fisik primer yaitu remaja wanita mengalami menstruasi dan remaja pria mengalami mimpi basah mengakibatkan perkembangan sosial A. Mogok makan B. Malas belajar C. Gelisah D. Tertarik pada lawan jenis Jawabannya adalah D. Tertarik pada lawan jenis 20. Keadaan fisik yang dimiliki individu yang kemungkinan dapat menimbulkan masalah adalah A. Sering marah B. Melanggar tata tertib sekolah C. Kesakitan saat menstruasi D. Rendah diri Jawabannya adalah D. Rendah diri 21. Remaja cenderung memilih teman yang memiliki kualitas relatif sama dengan dirinya merupakan salah satu ciri dari perkembangan A. Mental B. Sosial C. Nilai D. Emosi Jawabannya adalah B. Sosial 22. Salah satu karakteristik penyesuaian sosial remaja dengan lingkungan keluarga adalah A. Hormat dan patuh pada guru B. Mentaati peraturan sekolah C. Menerima norma orang D. Menjalin persahabatan Jawabannya adalah D. Menjalin persahabatan 23. Contoh sifat defensif remaja sebagai upaya melindungi kelemahan diri secara agresif adalah A. Melamun B. Menarik diri C. Menyendiri D. Berkelahi Jawabannya adalah D. Berkelahi 24. Memahami remaja dengan mengamati perubahan fisik seperti mata melotot karena marah adalah salah satu pemahaman dari perkembangan A. Moral B. Kepribadian C. Emosi D. Sosial Jawabannya adalah C. Emosi 25. Ciri emosi remaja usia 12-15 tahun antara lain A. Sering ngelamun B. Bertingkah laku kasar untuk menutupi rasa kurang percaya diri C. Konflik dengan orang tua D. Memberontak Jawabannya adalah D. Memberontak Terima kasih telah menyaksikan video prediksi soal asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan Semoga bermanfaat dan barokah Amin